Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Di sini saya akan Membuat tutorial Cara menginstall Google Camera di Realme 6 Pro Kemudian nanti kita Bandingkan hasilnya dengan Kamera standar Kenapa saya pilih Realme 6 Pro Karena di kelas medium HP ini Sangat lengkap kameranya Kamera belakang ada Super wide Kemudian ada Normal, kemudian ada tele 2x Bahkan ada makronya Kemudian di kamera depannya ada 2 juga Kamera wide Dan super wide Di kamera Dipraktekan Semua HP Jadi tinggal buka Google Chrome, kemudian tinggal ketikan Gcam Buat HP Yang akan kita cari Kalau di sini kita mencarinya Gcam Realme 6 Pro Ditambahi latest version Jadi yang versi terakhir Tinggal klik Kemudian cari Saya paling suka mencarinya di Forum XDA Di sini Di sini sudah ada Nah ini lengkap Tinggal kita klik Bahkan ada Config nya juga Tinggal kita pilih yang paling baru Ini stable with all lensa walking Stable untuk semua lensa Lensa depan Bahkan yang super wide juga Bisa Tele bisa Jadi semua lensa aktif Bahkan sampai lensa makronya Ini tinggal kita klik Salah satu Kemudian Nanti tinggal kita install Saya sudah menginstallnya Jadi ini tinggal di klik ya Ini teman-teman Ini ada ini Diklik Kemudian ada config nya Kemudian atau yang ini Jadi tinggal pilih salah satu Seperti itu untuk Menginstall google camera Di semua hp Kalau saya Ini di Realme 6 pro Atau bisa juga di Forum www.classound.com Ini sudah bisa Tapi di sini Banyak sekali Jadi kita bingung Untuk mencarinya Di mana Tapi di sini ada juga ini Untuk realme 6 pro Di paling bawah Nah ini ada Realme 6 pro Realme Key Realme U1 Realme 6 Realme 5 pro Realme 5 Realme 3 Realme 3i Sangat lengkap Bahkan ada OPPO Ya seperti ini teman-teman Jadi sangat-sangat mudah Nah ini sudah terinstall Dua aplikasi Google cam Kita taruh di Desktop dulu Jadi google cam Yang saya pakai ini Tidak perlu Konflik Tinggal kita Buka Allow 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 Sudah masuk ya Kita aktifkan Jadi ini bisa aktif Semua kameranya Kemudian HDR plusnya Kita Ke Exchange Kemudian kita Ke setting Kita scroll Itu ada Tulisan AdWords Untuk kita klik Kemudian kita Aplikkan aja ya Ini kita Scroll ke Paling Di Yang saya suka yang 100% Kemudian HDR Yang ini bisa kita set Kalau saya lebih suka ke Clamnya 15 ke atas Kita set ke 15 ya Kemudian di paling bawah Ini ada Aksu Liery Camera Ini untuk mengaktifkan Semua lensanya Disini ada lensa Satu Lensa Duga Lensa Duga Lensa Empat Lensa Lima Tinggal kita Lensa Kita on Lensa Lensa Satu Lensa Dua On Tiga On Tiga On Tiga On Itu Setting Standarnya Untuk mengaktifkan Semua lensanya Kemudian untuk Setting Lainnya Silahkan Sudah terbiasa ya Jadi ini untuk mengaktifkan Lima kamera Di Realme 6 R Nah Otomatis Disini Nanti Sudah Active Lima Kameranya Nah Disini Ada Kalau Lima X Itu Berarti Kamera Depan Yang Super Wide Tiga X Itu Lensa Super Wide Nya Kemudian Posesi HDR Kemudian Lensa Satu Itu Untuk Lensa Tiga Lensa 4 Itu Untuk Makro Yang Bahkan Makro nya Sudah Lensa Dua Teruk Super W Lensa Satu Itu Biasa Lensa Tiga Itu lensa tiga itu untuk yang dua kali optikal jadi settingnya yang tiga itu dua kali optikal yang satu itu lensa biasa dua itu berarti super super white 4 itu makro kemudian kamera depannya ini kemudian untuk mengaktifkan kamera depan yang white angel itu ada di 5X ini jadi 5X ini untuk kamera depan super white 3 yang kita lihat seperti ini teman-teman jadi update terbaru dari Gcam ini aktif untuk semua lensanya seperti itu ini tiga ini untuk dua kali optical U kemudian untuk hasil kameranya nanti kita lihat di video di belakang kalau kalian suka silahkan like comment dan subscribe-nya terima kasih teman-teman kemudian untuk hasilnya yang ada tulisan 64 megapiksel i-quad kamera itu berarti kamera standar dari Realme 6 Pro kemudian yang tidak ada itu berarti dari Gcam kemudian dari hasilnya ini terlihat bahwa kamera bawaan dari Realme 6 Pro itu menghasilkan warna yang cenderung gunjering jadi untuk di upload di media sosial itu sudah sangat bagus kemudian hasil dari Gcam itu seperti file mentah file mentah dari file color rawnya jadi untuk di edit itu warnanya natural jadi kita edit color gradingnya itu sangat-sangat luas masih sangat-sangat luas kemudian untuk detailnya ketika di zoom itu lebih detail di Gcam nya jadi untuk Gcam itu warnanya cenderung ke warna natural seperti apa yang kita lihat kemudian detailnya juga juga lebih tajam kemudian HDR nya sedikit lebih luas di Gcam selamat menikmati enfim tabi dua selamat menikmati 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 selamat menikmati